Intro Assalamualaikum guys Selamat datang kembali di channel Takalar Anime Seperti biasanya disini kita akan membahas info update seputar anime dan Donghua tentunya Nah pada video kali ini kita akan membahas Donghua lagi guys Yang tentunya yang akan mendapatkan season lanjutan lagi Karena di part pertama rame makanya kita buatkan untuk part keduanya guys Karena banyak juga nih dari kalian yang request untuk dilanjutkan part keduanya Dan beberapa nih udah ada rilis di part yang pertama guys Udah bisa kalian tonton tentunya Nah pada video kali ini mime akan merangkum lagi 8 rekomendasi Donghua yang akan mendapatkan season lanjutan di tahun 2023 ini guys Yang tentunya part 2 dari video kita sebelumnya Yang tentunya sudah diumumkan oleh pihak studionya masing-masing Yang wajib banget nih untuk kalian tunggu Oke guys supaya kita gak nunggu lama kita langsung aja ke videonya Let's go Yang pertama Immortality Season 2 Donghua ini masih menceritakan Fanghang Seorang budak keluarga yang sederhana Memiliki keyakinan yang ia dapatkan dari ayahnya Bahwa lebih baik menjadi seorang pengemis daripada menjadi seorang budak Fanghang hampir setiap hari menerima cambukan dan siksaan Sejak kecil ia melintasi dunia itu sendirian Ia sangat senang mengintip Tapi mengintipnya yang positif ya guys Bukan kayak kalian Ia selalu datang untuk melihat murid-murid keluarga Fang berlatih Sena bela diri Dan ia mempelajarinya sendiri dengan keras kepala dan pantang menyerah Nah disini kita akan melihat lagi guys perjalanan Fanghang Yang akan melanjutkan perjalanannya setelah semua yang terjadi di musim sebelumnya Dan kita akan melihat bagaimana hubungannya dengan Fanghang suai berkembang Yang kedua Rise of the Dragon Season 2 Donghua ini masih menceritakan dahulu terdapat legenda Yang mengatakan bahwa Dewa Naga bersemayam di alam para Dewa Banyak sekali yang ingin menjalin hubungan dengan Dewa Naga Dan mendapatkan warisannya Disini seorang pemuda bernama Cukiyani Ia selalu mengalami penindasan karena kesalahan ayahnya Yang telah menghilangkan pusaka berharga milik sekte Tapi pada faktanya Ayahnya ini justru rela berkorban dan melawan musuh terkuat sektenya Yang bernama Sekte Naga Bengis Nah karena kematian ayahnya inilah Kingi akhirnya bangkit Dan berjuang agar bisa mendapatkan warisan dari Dewa Naga Asura Tujuannya tak lain yakni agar ia bisa membalaskan dendam kematian ayahnya Yang ketiga Kings Moon Season 7 Ditetapkan selama Linasti King di Tiongkok kuno Seorang pembunuh pemberani mencoba membunuh Kaisar Untuk menyelamatkan tanah airnya Namun pembunuh itu gagal Dan sebagai pembalasan Kaisar mengirim pasukannya Untuk membunuh puteranya yang masih berusia 8 tahun Namun pada saat itu seorang pendekar pedang yang sangat terampil Datang menyelamatkannya guys Dan membawa bocah itu Nah setelah melarikan diri dari pasukan Kaisar Mereka memulai perjalanan untuk mengubah takdir ke Kaisaran Sambil bertemu dengan beberapa teman dan musuh di sepanjang jalan Yang keempat Painting Reverse and Leak Season 6 Di Season 6 ini guys Grafik dan visualnya mantap parah Udah ngikutin dong huas sama sekarang Yang dimanalah terbelangkang animasinya Menceritakan dua seniman bela diri yang dibunuh secara brutal Oleh tim pembunuh Serta meninggalkan bangsal mereka Seorang anak laki-laki dan perempuan tak berdaya Dan seorang guru Senabela Diri mengirim pembunuh Untuk menyelamatkan hidup mereka Namun pada saat itu dia memutuskan untuk mengambil mereka Dia akan mengangkat mereka dan mengajari mereka Senabela Diri Yang kelima The Black Troop Season 4 Masih menceritakan Dewa Matahari Solari Leona datang ke bumi pada tahun 2014 Genetika Dewa yang tersembunyi di bumi sudah mulai bangkit Beberapa kebangkitan pertama termasuk kekuatan galaksi dan Dewa Perang Serta invasi oleh alien Teotio yang hanya menghibur Dewa Kematian Kartus Yang sedang dalam perjalanan ke bumi Dan kelompok seminar malaikat Iblis dan Dewa yang telah memantau genetika Dewa di bumi Nah seminari Dewa mengumpulkan para prajurit yang tersebar di seluruh bumi Yang membawa genetika Dewa untuk membentuk pasukan hitam Yang keenam The Legend of Dragon Soldier Season 2 Masih melanjutkan cerita Seng Lang yang melakukan perjalanan dari dunia manusia ke dunia asli Memulai perjalanan untuk menemukan pasangannya Dan ia terlibat dalam pertempuran antara sekte besar dan jahat di benua liar Nah gunung itu muncul di dunia Dan ketika dia berburu harta karun di Gunung Panglai Dia mengalahkan para pahlawan Serta menjadi biksu pertama dari generasi muda di wilayah Laut Iwanghe Yang ketujuh War of Honor Season 2 Dong Hua ini salah satu jajaran anime China yang tayang tahun 2022 guys Dan menjanjikan petualangan seru berlatar dunia fantasi Dan banyak pertunjukan bela diri yang bikin Dong Hua ini sangat seru banget Nah melanjutkan season sebelumnya Kisah pada Dong Hua ini berfokus menceritakan tentang adanya empat remaja Yang meninggalkan sekolah atau akademi mereka Dimana setelah mereka meninggalkan sekolahnya Mereka memusuki arena untuk pertama kalinya Serta melewati segala macam kesulitan Serta bahaya Untuk menemukan suatu kebenaran yang telah tersembunyi Mereka ingin mengungkap misteri pengalaman hidup Dan juga menjadi seorang pria yang terhormat Dan menunjukkan kesatrian mereka Memiliki tekad untuk menggunakan kekuatan mereka sendiri Agar bisa membuat dunia yang adil Yang ke delapan The Peak of True Martial Arts Season 2 guys Menceritakan Nye Feng memiliki tubuh yang sejati Tetapi latar belakangnya biasa-biasa saja Nasibnya bergelombang dan dia berulang kali ditindas dan diperhitungkan Akhirnya ia memulai jalan pertempuran melawan delapan sekte besar sendirian Dan dia dipaksa menjalani situasi putus asa Oleh raja-raja beladiri dari delapan sekte utama Dan melompat dari tebing Jue Tiang Tanpa diduga Nye Feng tidak mati karena itu Tetapi terakhir kembali sebagai anak laki-laki pada usia 17 tahun Dalam kehidupan ini meskipun dia berasal dari latar belakang biasa Dia memiliki sena beladiri yang tidak ada tara Dan meningkat pesat dalam selam beladirinya Semua yang akan terjadi di masa lalu akan ia kuburkan Nah itu dia guys delapan rekomendasi Dong Hua Yang akan mendapatkan season kelanjutan di tahun 2023 ini Yang tentunya part kedua dari video kita sebelumnya Walaupun tanggal rilisnya belum fix Tapi setidaknya ada angin segar nih untuk kita semua Apalagi kalian yang sedang menunggu untuk season kelanjutannya guys Pasti senang banget mendengarnya Seperti pada video kita yang pertama Belum ada tanggal rilisnya eh tiba-tiba ada guys Yang tentunya ini juga bisa jadi seperti itu Yang wajib banget nih untuk kalian tunggu Oke guys untuk video kali ini mungkin cukup sampai disini dulu Thank you for watching Bye bye Sub indo by broth3rmax